Boleh maju ke depan sedikit? Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut Presiden Jokowi Dodo merupakan sosok presiden yang peduli dengan rakyat. Hal itu disampaikan Mahfud saat konferensi pers usai debat di Jakarta Convention Center Minggu 21 Januari. Mahfud MD juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah memilihnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam. Karena ini debat terakhir untuk Calon Presiden, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi karena 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Sementara itu, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebagai pendamping Mahfud menilai penampilan wakilnya di debat keempat sudah maksimal dan menginspirasi. Untuk pertama kali saya kira Pak Mahfud menginspirasi ada pertandaan yang harus dijawab, tapi beliau sampaikan tadi, ini pertandaan nggak perlu dijawab. Dan itu menginspirasi, saya melihat oh iya ya kadang-kadang pertandaan itu tidak perlu dijawab gitu ya. Dan beliau sampaikan secara terbuka menurut saya itu bagus untuk mengedukasi semuanya dan Pak Mahfud menyampaikan dengan form betul. Debat para calon wakil Presiden kedua ini mempertemukan Muhaimin Iskandar, Gibran Rakebuming Raka, dan Mahfud MD. Ada pun tema yang dibahas seputar pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Yogi Rahman, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Seminggu lalu mengatakan.